Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para viewer subscriber yang nyami di channel Joyo the Explorer channel Oke pada video kali ini kita akan membahas tentang piston ya pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas ini pembuatan krek as atau krank safe ya ini jadi perangkat ini ini dibuat dengan cara pabrik dan cara manual home industry Nah sekarang kita akan bahas Hai untuk pistonnya ya jadi ini pistonnya kalau ini krek as seperti ini kalau motor ya cuman satu kalau mobil ya tergantung nanti ada berapa silindernya nanti akan menyesuaikan Oke Bro kita karena bahasnya mesin ya maka kita akan selalu ketemu benda-benda ini ya benda-benda ini akan selalu ketemu nah disini kita akan membahas bagaimana cara membuatnya ya cara membuat si piston ini cara membuat dengan cara manufaktur pabrik dan dengan cara manual ya disini dibuat secara manual home industry nah nanti perbedaannya seperti apa kemudian kita akan review kira-kira nanti ada kelemahan apa kalau dengan pembuatan yang model home industry hasilnya sama-sama bagusnya kita lihat dari materialnya dan dari cara pengerjaannya Oke sekarang Coba kita lihat proses pembuatan yang sebelah sini ini adalah proses pembuatan secara pabrikan ya Nah ini materialnya yaitu dari besi seperti ini nah seperti ini ini lalu dipotong ya dipotong kalau ini tentunya besi yang dipotong ini sudah bisa diatur seberapa dia itu kok komposisinya dari adonannya kemudian eh apa tingkat kekerasannya material-materialnya seperti apa kemudian homogenitasnya seperti apa ini bisa lebih baik di dibuatnya nah ini ya nih ini dipanaskan kemudian dipasang disini nah ini di di cetak ya di cetak nah sehingga jadilah seperti ini ini berbeda cetak nah nanti apa bedanya dengan yang home industry nah setelah dicetak ini nanti akan dibubut ya proses selanjutnya setelah jadi torak kepala toraknya seperti ini maka langkah selanjutnya adalah proses pembubutan baik bisa kita lihat inilah di setelah kepala toraknya itu jadi maka dibubutlah ya dibubut untuk mendapatkan permukaan permukaan yang halus dan ukuran yang sesuai sesuai yang diinginkan ya nah ini saya hentikan sampai proses pembubutan sekarang kita lihat ini yang cara manual home industri ya lihat ini ngambil dari bahan-bahan ini blok mesin ya ini blok mesin sepeda motor kemudian nanti ada piston juga nah ini di dibak di di apa istilahnya direbus kebangan direbus dipanaskan sampai dia mencair ya nah ini ini piston piston bekas seperti ini nah ini berarti materialnya memang material dari piston torak ya jadi secara material ini berarti bagus ya pengerjaannya walaupun ini home industri tapi secara material ini material bagus beda yang tadi disini ya ini sudah dibuat dalam bentuk besi-besi yang sudah dicetak dalam gelondongan ya gelondongan kemudian dipotong Nah kalau ini di jendang istilahnya dipanaskan sampai dia meleleh nah ini sudah mencair ya sudah mencair nah disini ada sisa-sisa apa kotoran ya ampas lah istilahnya nah ini ada ada kotorannya kotorannya diambil gini bro manual seperti ini nah diambilin sulit nah ini yang jadi pertanyaan apakah nanti campuran ini bener-bener sudah rata kompon komposisi campuran dengan bahan-bahan yang lain itu apakah sudah bisa tercampur dengan homogen ya Nah kalau tercampur ini enggak tercampur secara rata itu juga masalah bro akan masalah nah ini ini cetakannya ya kalau tadi ya di sebelah kanan sini kan langsung duek jadi ya jadi besi yang dipanaskan tadi kemudian dipasang dipanaskan lagi dari ruangan itu kemudian dicetak telek langsung jadi kalau ini kayaknya tak batako ya Hai kayak nyetak batako Hai nah ya cetakannya dibuatkan lubang lalu diisi seperti ini nah ini kayak koinnya nyetain apem ini ya jadi seperti ini kemudian ini nanti ini tidak lama karena cepat sekali apa apa memadat ya dari cair menjadi padat sangat cepat sehingga ini segera bisa dibuka dalam kondisi masih panas sudah memadat ya nah bedanya tadi ya kalau ini dicor dicetak cetak yang tadi dipres yo sudah bisa di sudah bisa diprediksi dari tingkat kekerasannya kepadatannya itu masih bagus jadi pres ya dipreskan yang tadinya besi gini jadinya ya di presen jadi lebih padat ya Nah setelah jadi seperti ini proses berikutnya adalah di hubut sama dengan yang maapa pabrikan tadi baik sama disini ya sudah setelah bendanya menjadi seperti ini maka proses selanjutnya sama yaitu di bubut untuk mendapatkan permukaan yang halus dan ukuran yang presisi ya jadi bisa kita lihat kalau dari bahan bakunya kalau menurut saya bagus ya karena itu memang bahan baku dari pistonnya dari torak sehingga kalau dijadikan torak lagi yaitu dari sifat pemuennya kemudian sifat kepadatan dari material itu bagus itu nah cuman prosesnya tadi sangat beda di sini di pres di sini di cor ya kalian bisa mengangen-angen sendiri kira-kira bagus yang mana makannya kalau istilahnya ori pabrikan itu ya ya mesti beda kualitasnya karena prosesnya beda ya pembuatannya kemudian material materialnya ini kalau yang seperti ini ya Bro kalau misalkan tadi ada kotoran yang ikut masuk ke sini itu masalah misalkan ada pas tadi ada dibuat jendang tadi ya dibuat di diencerkan itu kok ada kot kan diambilin ampasnya itu kalau ada kotoran yang ikut masuk ke cetakan ini itu akan jadi masalah akan jadi istilahnya kayak mata ikan atau apa ya jadi ada sisi ada bagian yang rata ada bagian yang terselipi oleh kotoran itu agak masalah itu ya pada masalah itu jadi ya ini kalau secara fungsi pastinya akan baik akan baik-baik saja karena ukurannya sama ya tapi segi kualitas Nah kalian bisa prediksikan sendiri Oke Bro ini sampai akhir akan jadi sama seperti tadi itulah proses pembuatan torak ya dari cara yang manufaktur pabrik dengan home industri tapi ini keren orang-orang India itu jadi kalau mau bikin pistonnya kayak apa aja tinggal buat cetakannya dan apapun bisa mereka buat gitu jangan lupa bahagia ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim karena ucapan itu yang akan menyempurnakan nikmat dan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati